Tau, hari ini Mas Raffi udah tes DNA ulang Karena dapet informasi dari orang Dan kamu tau hasilnya apa? Ilham positif anak kandungnya Mbak Mir Siapa yang ngasih informasi soal hasil tes DNA palsu itu? Gue gak akan maafin orang yang udah berani berkhianat sama gue Sayang Sayang, sayang, sayang Tunggu sebentar Apalagi sih? Kamu serius soal tes DNA itu? Kenapa? Kamu takut rahasia kamu terbongkar? No, kau jadi nuduh aku sayang Enggak, aku bener-bener sama sekali gak tau soal tes DNA sebelumnya itu Tapi, aku sangat bersyukur Kalau ternyata almarhum Mamira itu adalah ibu kandungnya Ilham Aku senang sekali Aku, aku perlu tau siapa orang yang sudah bongkar masalah ini Karena aku harus berterima kasih sama dia Yang jelas bukan orang-orang kepercayaan kamu Mas Kamu tuh bisa gak sih? Sekali aja gak pikiran negatif soal aku Udah lah mas Aku gak punya waktu untuk kamu Aku harus urus pabrik yang udah kamu hancurkan Dan aku minta tolong sama kamu Jangan provokasi para karyawan Sayang, aku gak ngancurin pabrik ini Apalagi provokasi para karyawan itu Enggak lah, gak mungkin Jangan-jangan carwo yang bocorin kalau ilham anaknya merah Berani banget dia kianatin gue Ababan � Apaan, ini apaan? Lu pergi anak du Lu pura pura lu pergi tadi pagi dari rumah beli pulsa Ternyata lu datang ke rumah mas Rafikan Lu bocorin soal DNA, kalau si ilham itu anak kandung yang merah kan? Kagak! Lu jangan bohong sama ku lu! Maksud lu, gua bocorin soal DNA palsu itu krapi? Iya? He? He? Itu? Ih, siapa lagi? Kagak mungkin gua bocorin itu krapi? Lu jangan bohong sama ku lu! Kagak mungkin! Kagak mungkin! Masa iya gua bocorin soal DNA palsu itu krapi? Kalau gua bocorin ke dia sama aja gua bodoh! Sama aja gua nyari masalah! He? Terus siapa lagi wo? Ini sampe-sampe si Raffi nih! Sampe cek DNA ulang nih! Untuk pastiin kalau ilham itu anak kandung yang merah! Gila ya sehan itu iya! Gila! Terima kasih.